Christian Fieri, salah satu striker yang menjadi langganan tim Nas Italia yang saat itu pernah ditakuti tim lawan karena kehebatannya dalam mencetak gol Dia memiliki postur yang ideal, tendangan yang bagus, memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol Di samping kegemilangannya dan menjadi kandidat pemain terbaik di saat itu Ternyata Fieri juga pernah menjadi pemain dengan penampilan terburuk dalam satu musim Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini Dan yang masih belum, kami tunggu supportnya ya Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya tentunya Fieri debut di tim profesional pertamanya di klub Torino pada usia 18 tahun Pada tanggal 30 Oktober tahun 1991, di ajang Coppa Italia di musim 9192 Di bawah asuhan pelatih Emiliano Mondonico, ia mencetak gol yang kedua dalam kemenangan 2-0 untuk Torino Pada saat melawan Lazio Kemudian pada tanggal 15 Desember, di tahun yang sama Ia melakukan debut resminya di Serie A pada menit-menit akhir Pada saat pertandingan kandang melawan Fiorentina Dia kemudian mencetak gol pertamanya di Liga dalam pertandingan pada saat melawan Genoa Yang saat itu menang 4-0 Pada akhir musim 9192, pada bulan November tahun 92 Fieri pindah ke klub seri B yaitu Pisa Dan mencetak 2 gol dalam 18 penampilan Sayangnya, Fieri bertahan hanya selama 1 musim saja Kemudian, pindah lagi ke klub seri B yang lain Yaitu Ravenna di musim 9394 Dimana, dia mencetak 12 gol dalam 32 penampilan Fieri kemudian pindah lagi di klub seri B yang lain Di musim 9495, yaitu Venezia Dan mencetak 11 gol dalam 29 penampilan Setelah 3 musim di seri B Fieri kembali ke seri A di musim 95-96 Ketika ia bergabung dengan Atalanta Fieri mencetak 9 gol dalam 21 penampilan Kemudian, langkah besar pertama Fieri Datang ketika ia didatangkan oleh Juventus Dari Atalanta untuk musim 96-97 Dia membuat 23 penampilan Dengan mencetak 8 gol di seri A Dan 6 gol dalam 10 pertandingan di gancah Eropa Atletico Madrid tertarik untuk menggunakan jasa Fieri Dan Atletico Madrid pun mendatangkan Fieri Diduetkan bersama Juninho Paulista Fieri melakukan debutnya untuk Atletico Pada tanggal 30 Agustus tahun 97 Dengan hasil imbang 1-1 Pada saat melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu Pada hari pertama musim La Liga Setelah penampilannya untuk Atletico Madrid Dan di Piala Dunia tahun 98 Fieri kembali ke seri A bersama Lazio Dia bekerja sama dengan pemain internasional Chile Yaitu Marcelo Salas Yang saat itu dilatih oleh Svengoren Eriksen Di musim itu terbilang sukses bagi Fieri Dengan mencetak 14 gol dalam 28 penampilan Dan memenangkan Piala Winners Musim berikutnya Fieri memecahkan rekor transfer pada saat pindah ke Inter Milan Setelah menarik perhatian Massimo Moratti Dan manajer Marcelo Lippi Di Inter Fieri bekerja sama dengan Ronaldo di lini depan Tetapi Karena kendala cedera pada salah satu pemain Mereka jarang bermain bersama Fieri tampil impresif di beberapa musim pertamanya Tetapi Perubahan pelatih membuat Inter tidak bisa bersaing memperbutkan Scudetto Dan kemudian Di bawah asuhan pelatih Argentina Hector Cooper Karir Fieri meningkat pesat Dengan menjadi penantang gelar di klub Dan menjadi salah satu kandidat pemain yang mendapatkan penghargaan Fieri mencetak 22 gol dalam 25 pertandingan di musim 2001-2002 Di musim berikutnya Ia menjadi top skor seri A Setelah mencetak 24 gol dalam 23 penampilan Selain itu Dia mencetak 3 gol di Liga Champion Dengan bekerja sama dengan Hernan Crispo Tahun berikutnya Hector Cooper dipecat dan digantikan oleh Alberto Zaccheroni Di saat itu Fieri tidak akur dengan manajer tim Dan juga Mulai menunjukkan ketidakpuasannya Atas penjualan Hernan Crispo ke Chelsea Ketika Roberto Mancini menggantikan Zaccheroni Pada musim panas 2004 Fieri memainkan sebagian besar pertandingan di depan bersama Adriano Kemudian pada bulan Juli tahun 2005 Fieri dan Inter Milan Mencapai kesepakatan bersama Untuk mengakhiri kontraknya dengan klub Dia kemudian pindah ke tim rival sekota Yaitu AC Milan Dengan kontrak 2 tahun Karena penampilannya yang buruk sepanjang musim Ia memenangkan Bidone The Award Pada tahun 2005 Yang diberikan kepada pemain Serie A Dengan penampilan terburuk Selama satu musim Pada bulan Januari tahun 2006 Ia pindah dengan status bebas transfer ke Monaco Dan ia mengalami cedera lutut yang akhirnya Membuatnya tidak bisa bermain di squad Italia Yang memenangkan Pela Dunia tahun 2006 Fieri menyetujui kontrak satu tahun dengan Sampdoria Pada tanggal 6 Juli tahun 2006 Namun Ia kembali ke Atalanta pada tanggal 29 Agustus Tahun 2006 Dan Fieri mencetak 2 goal dalam 7 penampilan Pada bulan Juni tahun 2007 Atalanta mengumumkan bahwa mereka tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Fieri Oleh karena itu Kontraknya berakhir pada 30 Juni Dan bersatus free agent Fieri pindah ke Fiorentina Pada musim panas 2007 Fieri Diplot untuk menggantikan peran Lucatoni Yang hengkang ke Bayern München Fieri bermain dengan squad ungu Sebanyak 26 kali Dan mencetak 6 goal Setelah kontraknya tidak diperpanjang Fiorentina karena performanya yang tidak sesuai dengan harapan Fieri kembali bergabung dengan Atalanta Pada bulan Juni tahun 2008 Namun Pada awal April Baik Atalanta dan Fieri Sepakat bahwa kontrak akan dibatalkan Setelah hanya membuat 9 penampilan untuk klub Fieri mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional Pada tanggal 20 Oktober tahun 2009 Di level Timnas Fieri menjadi pemain yang menjadi langganan dibanggil Timnas Dengan 49 penampilan Dan mencetak 23 goal di saat itu Seandainya Fieri tidak terkendala cedera Dan penurunan performa Fieri punya peluang juga untuk memperkuat Timnas Italia Saat meraih gelar Piala Dunia 2006 Fieri adalah striker yang produktif Dan oportunis Dengan insting yang tajam Untuk mencetak goal Fieri dianggap sebagai salah satu striker Italia Terhebat sepanjang masa Tetapi Karir Fieri tidak selalu mulus Karena ia juga rawan Cidera sepanjang karirnya Yang sangat mempengaruhi kecepatan Kebugaran Dan kemampuannya Sekian pembahasan kali ini Seputar Christian Fieri Terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai akhir Dukung channel kami dengan cara Klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya ya Supaya kami bisa memberikan informasi Yang bermanfaat Dan support terus Fiorentina Terima kasih sudah menonton